Intro Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Saiful, menyerahkan sertifikat tanah kepada 1.300 warga Kecamatan Medan, Belawan, bertempat di Gudung Hanavia, Belawan. Pembagian sertifikat ini merupakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, Badan Pertanahan Nasional Medan. Pemkot Medan mendukung penuh program yang menyentuh kepentingan warga ini. Salah satu bentuk dukungan itu, wali kota memberikan kemudahan pemotongan pajak biaya perolehan hak atas tanah bangunan sebesar 75%. Ada pun data yang diperoleh dari BPN Medan menunjukkan 1.300 sertifikat itu diberikan kepada warga 5 kelurahan di Kecamatan Medan, Belawan. Yaitu meliputi Kelurahan Belawan 1 sebanyak 200 sertifikat, Belawan 2 sebanyak 200 sertifikat, Si Canang sebanyak 300 sertifikat, Kelurahan Belawan Bahagia sebanyak 300 sertifikat, dan Belawan Bahari sebanyak 300 sertifikat. Ini dalam sertifikat apa ini Pak? Ini dalam sertifikat PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Corona, dulunya Corona itu. Yang sehari ini selesai di sini, di sini 1.300 kita bagi di sini. Yang tidak bisa mengambil di sini nanti akan ambil di kantor atau kami antar kebetulan. Dalam acara tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara Bambang Priono, Kepala Kantor BPN Medan, Kapolres Belawan AKBP Yemi Mandagi, dan Yon Marinir 1 Belawan Letnan Kolonel Abdi Zunan Tambunan, Camat Medan Bapak Ahmad, dan warga yang memadati balai tersebut. Kepala Kantor Pertahanan Kota Medan Saiful SP menyebutkan bahwa sertifikat sebagai alat bukti pemilik tanah mencegah sengketa, memberikan perasaan tenang dan tentram. Dengan sertifikat, pemilik juga dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban hukum. Selain itu, sertifikat juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bila dijadikan jaminan hutang dengan hak tanggungan atas tanah. Dari Sumatera Utara, Tim Mendebutan Triberata TV, Salam Triberata.